Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Senang sekali sudah hari ke 23 kita menjalankan ibadah puasa Dan ini aku sudah mempersiapkan menu sahur di hari ke 23 Dan untuk menu sahur kali ini Aku bakalan tumis toge Kemudian aku campurkan juga ayam dan juga buncis Makin kesini pastinya makin bingung Untuk menyediakan makan sahur ataupun menu buka puasa Dan sebenarnya udah pengen banget nih Makan opor dan juga rendang Kalau untuk opor aku sudah pernah buat Dan aku udah bisa gitu buatnya Tapi kalau misalnya untuk rendang Aku belum pernah coba sama sekali Dan pengen banget sih sebenarnya untuk buat Semoga saja nanti ada waktu dan kesempatan Supaya aku bisa buatnya Siapa tau kan ya Kalau misalnya sudah bisa nih Masak rendangnya Ketagihan Terus enak Terus bisa bikin kapan aja Selagi mau Dan kalau misalnya buat rendang itu kan Pasti dengan porsi yang cukup banyak ya Bisa dikonsumsi berhari-hari Kemudian bisa jadi stok juga ya Selain masak tumis toge, ayam Dan juga buncis Aku juga sekalian aja Mau buat telur dadar Dan seperti biasa Kalau aku buat telur dadar Aku tuh seneng banget Kita campurin telurnya Pakai cabai Kemudian bawang Dan juga Dan bawang Untuk bubuk dari telur dadar Aku cuma pake garam Dan juga Kalu jamur Nah Kalau temen-temen kayak gimana nih Masih semangat dong ya Untuk menjalankan ibadah puasa Dan menyiapkan menu sahur Dan juga buka puasa Kayaknya tinggal menghitung hari aja ya Kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Senangnya bisa berkumpul Bareng sama keluarga Kemudian Setilat rahmi Ke rumah sanak saudara Itu sih yang bener-bener Aku tunggu banget Kayak gitu Karena bisa ketemu sama mereka Itu bahagia banget sih Menurut aku Bisa saling siapa menyapa Kemudian tau kabarnya Meskipun bisa juga ya Lewat chat Kemudian video call Tapi kalau misalnya Bertemu secara langsung Pasti beda banget ya Apalagi di Hari Raya Idul Fitri Tapi nanti berasa banget nih Setelah Ramadan selesai Kemudian Hari Raya Idul Fitri Sudah selesai gitu ya Terus kemudian Sudah sibuk dengan kegiatan Masing-masing Sudah aktif lagi nih Anak-anak sekolah Kemudian banyak juga Yang sudah mulai aktif Bekerja gitu ya Yaudah jalanin kegiatan Seperti biasanya lagi deh Tapi semoga saja ya Kita semua bisa diberikan Kesempatan Untuk bisa melaksanakan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri Tahun depan Insya Allah Semoga saja Teman-teman semua Aku dan semuanya Sehat ya Amin Amin Selatok toge Dan juga puncisnya Aku bakalan tumis Setelah semuanya sudah selesai Baru aku campur pakai ayam Kenapa aku tepungin ayamnya gitu ya Supaya lebih crispy aja teman-teman Jadi lebih enak Dan masih ada sisa tempe Yaudah sekalian aja Aku goreng Dan Alhamdulillah Untuk tolor deder Kemudian tempe gorengnya Sudah selesai aku masak Jadi tinggal aku hidangkan saja Dan langsung saja Aku akan lanjut Untuk masak Tumis toge Dan juga puncis Dan ini untuk hasilnya Untuk ayamnya Sudah aku goreng tadi ya Pakai tepung Kemudian untuk toge Dan juga puncisnya Tinggal aku siramkan aja Atau aku tambahkan ke ayamnya Jadi lebih enak sih menurutku Ayamnya lebih crispy Kemudian rasa pedas Dan juga segarnya tuh berasa Di toge dan juga puncisnya Semua makanan sudah siap Dan sudah selesai dimasak Tinggal aku makan aja nih Untuk menu sahur Bareng sama suami Seperti biasa Tapi seperti yang teman-teman lihat Kalau ruang tamu ini Berantakan banget ya Semalam sih udah rapi Tapi gak tau kenapa Ini kok berantakan lagi Mungkin suami aku semalam itu Main handphone Atau santai disini gitu ya Setelah selat terawih Tapi aku gak tau Karena aku tidur duluan Yaudah gak apa-apa Yang terpenting adalah Sudah rapi nih Tinggal kali ini Aku bakalan siapin semuanya Aku bakalan tata semuanya Untuk masakan yang sudah aku masak tadi Ada tumis toge Dan juga buncis Yang aku campur pakai ayam Gitu ya Kemudian ada tempe juga Dan ada telur dadar Alhamdulillah sekali Masih bisa merikmati Menu sahur bareng sama suami Dan Alhamdulillah Sampai di hari ke-23 puasa Aku masih sehat Masih diberikan kesempatan Untuk bisa menyediakan menu makan sahur Untuk aku dan juga suami Dan bersyukur sekali Dari awal puasa Sampai sekarang Aku masih bisa Makan bareng sama suami nih Dan semoga saja Di tahun-tahun berikutnya Aku bisa juga seperti itu ya Meskipun nanti mungkin Anak aku bakalan nambah lagi Dan repot pastinya Semoga saja Teman-teman juga seperti itu Meskipun ya Memang repot setiap harinya Ngurus anak juga Ngurus rumah juga Tapi harus selalu semangat Dan selalu tersenyum Dalam melakukan hal apapun Dan insya Allah Jika dilakukan dengan ikhlas Sama pekerjaan yang kita lakukan Mengurus rumah Kemudian menyiapkan menu makan sahur Menyiapkan menu untuk keluarga tercinta Menjadi ladang pahala untuk kita juga ya Yang pastinya Yuk tetap semangat teman-teman Aku yakin teman-teman juga bisa nih Apalagi mungkin ibu-ibu muda Yang baru aja menikah Kemudian juga masih belajar Sama kok Aku awal-awal juga belajar terus Yang terpenting adalah Harus tetap yakin Sama kemampuan diri sendiri ya Untuk bisa melakukannya atau tidak Karena semua itu harus diniatkan juga Kalau gak kayak gitu Kita bakalan malas aja terus-terusan Dan gak akan pernah nih mau berubah Pokoknya yang terpenting adalah Harus selalu yakin sama diri sendiri Orang lain bisa Kenapa aku enggak? Dan yang namanya sudah berumah tangga Semua itu harus dikomunikasikan baik-baik Bersama suami Karena kalau gak kayak gitu Pasti ada aja setiap harinya masalah Pokoknya harus terbuka apapun nih Kalau misalnya gak enak di hati Cepat-cepat diomongin Jangan sampai memendam terlalu lama Karena itu gak baik juga untuk kesehatan Apalagi kalau misalnya lagi mengandung Sama seperti aku ini Harus benar-benar jaga sikap Kemudian jaga ucapan ya Karena itu akan berpengaruh Pada kandungan kita nanti Semoga aku Dan jika teman-teman yang mungkin Sedang mengandung Aku doakan juga Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kemudian anak yang lahir nanti Menjadi anak yang soleh dan juga soleha Dan kita juga bisa menjadi istri yang soleha Amin Amin Arbal Alamin Dadah Mama sayang Di penolak Omo sholat Dadah mama Dadah mama Oji mama Pintar Dadah mama Dadah sayang Hati-hati ya Siangnya di hari ke-23 puasa Aku benar-benar lagi gak karuan badannya Kemudian juga pipis-pipis terus gitu bolak-balik Akhirnya lemas Dan aku tiduran aja Anak aku main sendiri Dan dia tadi asik banget ya Untuk melakukan sholat Dan Alhamdulillah sekali sih Pengertian banget nih ketika mamanya sakit Dan ini sore harinya Aku langsung aja Mau mempersiapkan menu buka puasa Seperti biasa Kalau misalnya menu buka puasa Gak jauh-jauh dari gorengan Dan kebetulan suami aku Ya belinya adanya ini Ya Alhamdulillah sekali ya Bersyukur Masih diberikan Kesempatan untuk menunaikan Ibadah puasa Dan juga buka bersama Bareng sama keluarga Meskipun tadi siang Aku rasanya lemas banget Karena bolak-balik terus ke toilet Tapi aku tetep puasa Alhamdulillah Dan sampai menjelang buka puasa Alhamdulillah Sudah enakan badannya Sudah mandi juga Sudah segar Dan menyiapkan menu buka puasa pun Alhamdulillah sudah sehat Mungkin tadi kelelahan aja kali ya Waktu siang Karena memang dari kemarin itu Aktivitas aku banyak sekali Kemudian aku juga sering nih Keluar rumah Kayak gitu ya Dan akhirnya pas tadi siang Itu baru berasa banget Aku mandir-mandir terus ke toilet Dan itu rasanya lemas banget Dan sakit banget Di bagian perut gitu ya Di bagian bawah perut Tapi Alhamdulillah Pas buka puasa Juga udah enak lagi badannya Untuk puasa Aku sama sekali gak maksain ya Tapi kalau misalnya Badan aku bener-bener lagi sehat Kenapa enggak gitu Kalau misalnya Kita harus menjalankan ibadah puasa Dan kebetulan tadi siang itu Memang lemasnya Karena bolak-balik terus ke toilet Tapi kalau misalnya Untuk badannya lainnya sih enggak Dan kemudian juga Anak aku dalam kandungan Masih gerak-gerak aja gitu Jadi aku juga gak khawatir sama sekali Dan segitu aja Untuk kegiatanku kali ini Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Sudah ikuti kegiatan aku Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya puasanya